Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dinas Bina Marga dan Pekerjaan Umum Jawa Barat Dinas Bina Marga dan Pekerjaan Umum Jawa Barat Dinas Bina Marga dan Pekerjaan Umum Jawa Barat Dinas Bina Jalur Mudik di Jawa Barat Dinas Bina Kayaan Anu HD Semua dinambrona Kayaan Jalan Anu Tepati HD Ukur Dina sepanjang 180,3 km Di lokasi Anu Tepati Asup Kanat Jalur Mudik tahun 2024 Nelika Diyoncara di Gedung Sate Kota Bandung Ahli Muda Jalan dan Jembatan di Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan DBMPR Mohamad Jusak Nemrakin Ayena Kayaan Jalan di Jawa Barat Utamana Jalur Mudik di Cindeken HD Cek Dirina Jalan Nasional sepanjang 1775,07 km Kamantapan Anang Ahonta 187 persen Hari Jalan Kota Tur Kabupaten sepanjang 27,758,4 km Kamantapan Anang 87,58 persen Jalan Provinsi Anupanjangna 2,192,18 km Kamantapan Anang 80,18 persen Hari Anusesana tilur 180,3 km Nyaita di Jalan Parung Panjang Unar, Cikadu, Jampang Tengah, Kiara 2, Sukabumi Dina Kayaan kurang HD Tapi Dirina Namrakin, Neta Jalan Anuntem Mantap teh lain Jalur Mudik Serta Jalur Balik Lebaran tahun 2024 Yang betul-betul baru akan ditangani sekarang itu Seperti Cikadu Terus yang Parung Panjang Parung Panjang Bunar Dan juga di Sukabumi itu di Jampang Dinas Bina Marga dan Pekerjaan Umum atau DBMT Jadi yang tidak mantap itu di kita itu Sebenarnya itu ada dua Ada dua paketori yang itu rusak ringan Dan juga rusak berat Nah yang rusak berat itu Di antaranya yang tadi saya sebutkan Dan yang untuk yang ruas ringan itu tersebar Di semua wilayah dari UPTD 1 sampai UPTD 6 Dinas Bina Marga dan Pekerjaan Umum atau DBMPR Jawa Barat Lebih musir karena jalan arus mudik utama Jalan alternatif utama Serta jalan muruk ke tempat wisata Hari perak-perakan nutupan liang jalan DBMPR Nyernekan Dina Hamili meleparan gespungkas di Paju Budi Hartati, Bandung TV Minang kata reka keringamankan arus mudik Serta arus balik lembaran 1445 Hijriah 27.160